Intro Wah wah makanan apa ya yang dibuat Chloe ini? Katanya sih cake asal Inggris Sepertinya menarik bukan? Yuk kita hidup Chloe Hai guys bertemu lagi dengan si Kota Si Koki Batak, bapaknya pun bota Nah aku punya pantun nih guys Ada katak lagi makan paru Si Koki Batak punya dapur baru Oke lah sekarang aku mau mulai dulu Siapa itu? Siapa itu? Halo? Mbak Novi? Oke 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 siap 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 Siapnya Mbak Novi? Siapnya? Ketau pula aku Chloe Iya Tau Mbak Novi kan? Bukan Sayang saya banana Haa banana? Kau pisang atau orang? Orang lah Oke aku duluan ya Aku cuma ngantirin ini Oke Jadi siapnya Mbak Novi itu? Oh jadi Mbak Novi itu makanan Kira manusia Yaudah lah guys Kalau gitu mari kita masak Mbak Novi Sebelong kita mulai Seperti biasa Saatnya berubah Yeay Udah terganti sekarang bajuku guys Pakai celemek Sekarang aku kasih tau dulu ya bahan-bahannya sama kalian Pertama yang paling penting adalah pisang Kedua baru biskuit Mentega 100 gram Dan gula 200 gram Susu kental manis 125 ml Whip cream instant Dan garam secukupnya guys Step pertama kita nyalakan dulu kompornya Kalau udah nyala Aku mau masukin gulanya dulu ya Chloe mulai masak Banovenya nih temen-temen Ingat bukan Mbak Novi ya Tapi Banove Menurut kalian Chloe lagi bikin apa sih? Masak gula Margarin Dan kental manis jadi satu Ayo tebak Oh iya kalian tau film Ini aku mau bikin apanya Ini aku mau bikin karamelnya guys Wangi kali loh Wangi kali Tercium aromanya Duh Chloe Wangi karamelnya tercium sampai sini nih Kalian tau gak? Banove itu singkatan dari banana dan tofe Tofe itu saus karamelnya Makanya wajib ada ya Sambil nunggu dingin Kita hancurkan dulu ya biskuitnya Sebelum kita hancurin Kita pisahkan dulu isinya Sekarang aku ambil dulu plastiknya Buat pisahin biskuitnya Wah ada dua Satu untuk yang coklat Satu untuk yang hitam Saatnya Chloe pisahin biskuit hitam Dan biskuit coklatnya temen-temen Lalu dihancurkan Diancurkannya bebas loh Boleh di blender atau ditumpuk aja Untuk apa ya kira-kira? Karena Banove adalah kue yang gak perlu dimasak pakai oven Jadi bahan basarnya menggunakan biskuit Sebagai lapisan-lapisannya Mudah kan? Nah udah kue hancurkan semua guys Sekarang langsung saja kita tabur margarin Dua sendok ya Gunanya apa? Biar merekatkan biskuit-biskuit yang udah dihancurkan tadi Dua sendok ya guys Satu Dua Sekarang kita aduk guys Sekarang hitam Kita tuangkan aja lah semua langsung Nah harus jatuh guys Pegang kali guys Gimana ini? Udah sampe nyanyi loh aku Sekarang waktunya bikin whipped cream Kita masukkan whipped creamnya guys Semua ya Sekarang airnya ya guys Untuk lapisan whipped cream Chloe mencampur whipped cream instant dan air Lalu diaduk pakai mixer Sekarang ku matikan dulu dan ku ambil Isi biskuit hitam ya guys Kita masukkan dulu semua Biar rasanya makin manis Kayak mugaku Kita nyalakan Lalu panik banget tuh Hampir aja mixernya jatuh ya Udah jadi guys Wangi kali bah Coba-coba Sekarang ku potong dulu pisangnya Satu per satu Nah bukan Mbak Novel namanya Keletan pabah Nana Atau pisang Sudah kupotong semua guys Waktunya kita layer Dan waktunya kita mengkias Kesukaan aku lah itu Lapisan paling bawah Kita masukkan biskuit coklatnya ya Ini sisanya untuk layer yang atasnya lagi guys Makanya gak boleh semua Sekarang kita susun pisangnya guys Setelah biskuit coklat Masukkan pisangnya Dan lapisi dengan whipped cream Sekarang lapisan untuk whipped cream ya guys Sekarang karamelnya guys Sekarang kita taruh biskuit hitamnya semua ya guys Wah jadi apa ya Prok-prok-prok jadi apa Sekarang kita susun pisang guys Temen-temen Bentar lagi selesai nih Tinggal sempurnakan lapisannya Siapa hayo yang pengen nicipin Mbak Novel buatan Chloe Coba angkat tangan Makanya jangan lupa buat di rumah ya Wow Benovelnya cantik banget Dijamin pasti rasanya enak nih Pastinya mudah untuk membuatnya ya Ini aku tambahin coklat sama blueberry Ah udah ngiler nih Pengen nyobain Kita ambil dulu deh sandoknya Kira-kira enak apa enggak ya Kita ambil dulu ya Hmm Enak pol guys Nyiler ya Pastinya dong Yaudah lah aku mau makan dulu Aku mau habisin Karena ini tuh enak banget Enak pol Fun banget ya Lihat para juru masak cili kita masak hari ini Makanannya lezat Dan banyak kejadian lucu juga Annabel bikin pisangnya patah Untung masih ada banyak Dan hasilnya cantik Ada Chloe yang hampir jatuhin mixer Tapi berhasil bikin Mbak Novel Ada Bernie yang makan boba tos sampai celemotan Tapi semuanya berhasil bikin makanan yang luar biasa ya Pastinya bisa jadi inspirasi kalian Untuk masak di rumah Jangan lupa cek Instagram juru masak cilik ya Siapa tau kamu bisa bikin resep masakan seru Atau juga bisa ikut muncul di depan TV loh Yeay Sampai jumpa di menu masakan yang lebih seru dan spesial Macht ya Sampai jumpa di患 menolong Sampai jumpa di teman ¡Piness you! Bye now Το